Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Kali ini Pak Manapik mengajak kita untuk belajar logika ya Nah, oke, nah, lebih terang ya Belajar logika Misalnya ini kubus berwarna merah gitu ya Nah yang paling dasar dari logika itu kan negasi Misalnya pernyataan P Itu adalah kubus berwarna merah Pak Manapik tulis merahnya aja Lalu negasi P apa? Negasi P, nah dilambangkan ini Ini lawannya P sebenarnya negasi P Itu adalah kubus tidak merah Itu negasinya Jadi kubusnya tidak merah Atau tidak kubus merah Jadi ada tidaknya gitu ya Itu adalah negasi Nah, seringnya nyebutnya Kalau kubus tidak merah berarti kubusnya putih dong kesimpulannya Yang satunya ini dong Oke, kalau memang ternyata diketahui Semua kubus itu hanya ada dua macam warnanya Hanya merah dan putih Ya betul Kalau negasi P nya Kalau P nya itu kubus merah Maka negasinya kubus tidak merah itu adalah putih Tapi kenyataannya warna itu tidak hanya merah dan putih gitu ya Tidak merah itu bisa aja nih misalnya Biu muda Ya kan Paman Apik punya ini Oke, bisa juga Tidak merah itu hijau Nah, macam-macam ya Bisa juga tidak merah itu kuning gitu ya Oke, jadi negasi yang melengkap Negasi dari merah adalah Tidak merah Oke, belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Jadi negasi itu lawannya Kalau pernyataannya benar Maka negasinya harus salah Atau kebalikannya Kalau pernyataannya salah Negasinya harus benar Contoh P itu adalah Nah, ini contoh yang lain lagi Misalnya adalah bilangan ganjil Oke, negasi P Nah, apa? Bilangan genap Oke, negasi P Yang benar adalah Tidak ganjil Gitu ya Tidak ganjil Tetap ya Jadi kasih tidak aja Tidak ganjil Kalau genap Genap itu ada dua Ada tiga Gitu kan Eh, tiga itu ganjil ya Jadi P itu misalkan ganjil P itu ganjil Contohnya mungkin tiga Gitu ya Lima Tujuh Dan seterusnya Jadi negasinya yang tidak apa-apa adalah Seakan-akan benar ya Kalau genap gitu ya Genap itu seakan-akan benar Kan genap itu bukan tiga ya Kayak empat Enam Gitu ya Tapi tidak lengkap Karena yang tidak ganjil itu mungkin saja pecahan Ya Negasi P itu kan bukan P Pecahan itu satu setengah Gitu ya Oke Jadi negasi yang lengkap Kalau pernyataannya ganjil Negasinya adalah tidak ganjil Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama AP Selamat menikmati